Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak, ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau curhat tentang kakak saya Oke, kamu tau kan setiap kali telpon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down Tapi kan jendengan lagi nyari kakaknya Ingin menasehati kakaknya Ya, semoga kakaknya dengerin konten saya Biar sama kayak tantenya salah satu teman kita Jadi mereka bisa lebih baik lagi Kalau boleh tau, diceritakan ada apa ya? Ini kakak saya, saya udah kerja bertahun-tahun sampai sekarang Belum bisa pulang Leposisinya dimana? Posisinya ada dimana? Posisi ada dimana? Sekarang kerja di Singapur Sekarang orangnya ada di Singapur? Iya Terus sampean sendiri posisinya dimana? Di Indonesia Oh, mbaknya ini di Indonesia, jangan pakai hand free ya, suaranya meletik-meletik Jangan ditiupin ya Oke, sampean ada di Indonesia dan saudaramu ada di Singapur, benar tidak? Iya Di Singapur sudah berapa lama kalau boleh tau? Berapa lama ya? Lupa saya gak ingat Terus, masalahnya dimana sekarang? Masalahnya itu, pakak saya Kalau dinasehatin saudara-saudaranya Kalau suaminya itu kok gak kerja, kok dikirimin terus itu gimana gitu Kalau pulang cuti itu Maksudnya gak bawa uang, gak bawa apa gitu Kasian Oke Terus Kenapa uangnya dikirimin semua ke suaminya? Benar tidak? Saya gak tau dikirimin semua atau Berapa saya juga gak tau Cuma dari dulu Pertama kali kerja ke luar negeri itu Ke Saudi Setelah itu berlanjuti nikah, setelah itu pergi lagi Terus, kenapa Samen sebagai adik Ngurusin rumah tangga kakakmu? Kenapa harus begitu? Khawatir Ya, saya kasihan sekali sama kakakku, miss Kenapa? Kakakmu mengeluh Apakah kakakmu mengeluh? Dia tidak punya uang? Iya, dulu gak punya uang Selalu kalau pulang Setelah dari luar negeri itu kan pulang Kalau gak ada uang Mesti bertengkar sama suaminya Terus kakak saya bilang gini Daripada saya bertengkar Lebih baik saya kerja Dan uangnya saya kirim Gitu katanya Oke Dan sampai sekarang Apakah ada komunikasi dengan Jenengan? Ada Cuma kalau saya nasihatin Kau gimana? Kayak gak percaya gitu Maksudnya tidak percaya tentang apa? Kalau nasihatin gimana ya? Jangan kirim Jangan kirim suaminya Kan kakak gak punya anak gitu Uangnya disimpan Nanti pulang kan bisa bawa uang Gak kayak dulu Gak ada uang pulang Oke Dia sudah punya anak? Belum, miss Suaminya orang mana? Orang Jawa Timur Orang Jawa Timur Dan Samen orang mana? Sama orang Jawa Timur Sama-sama orang Jawa Timur Tetangga atau jauh? Tetangga Berarti tetangga Secara langsung dan tidak langsung Kan samen bisa tahu Suaminya bangun rumah Beli mobil Atau bagaimana? Ada gak kira-kira? Itu Itu ya Katanya Gak tahu itu uang kakak saya Atau uang dia sendiri Ngaku-ngaku Ini uang Apa? Ini rumah saya Uang saya Saya gak tahu Apa ini uang Agak saya yang dulu Bisa lupa dibangun rumah atau enggak Yang aku-ngaku Kalau rumah itu yang dibangun rumah saya Gitu katanya Oke Karena ini adalah masalah rumah tangga ya Saya itu takut memberikan nasihat pada orang yang rumah tangga Karena Dalam rumah tangga kan kita tidak tahu apa yang terjadi Jadi Memang saya sendiri tidak berani mbak Kalau orang rumah tangga itu kan suami istri itu hubungannya kan kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana Suami istri bertengkar Suami istri bertengkar Itu wajar kita jangan sampai jadi kompor meleduk Kenapa? Kita masih sakit hati dengan cerita mereka Mereka sudah kelon lagi Benar gak? Jadi kalau masalah rumah tangga itu saya jujur tidak berani menasehati mbak Karena dalam rumah tangga itu kita tidak tahu apa yang terjadi Kecuali mbakmu sendiri yang telepon terus curhat gitu aku bisa bicara Tapi kalau orang lain yang berbicara takutnya Takutnya jadi salah paham Benar gak? Karena dalam rumah tangga itu banyak sekali yang terjadi Karena dulu ini pengalaman saya pribadi ya Dulu suami saya Saya sama suami saya bertengkar Dan pada akhirnya saya cerai sama suami saya Dan saya cerita sama ibu saya Apa yang terjadi dalam rumah tangga saya Dan Kami bercerai setelah itu Saya dan suami saya bagikan lagi Akhirnya saya berbicara dengan ibu saya Bu saya balikan lagi sama suami Tapi ibu saya itu masih sakit hati Hah? Bukannya kemarin kamu bilang suamimu gak baik Nah sekarang kok balik lagi Paham? Jadi dalam rumah tangga itu sangat sulit sekali untuk dimengerti Karena dilema dalam rumah tangga itu hanya mereka yang tahu Dari situlah saya belajar Saya bertengkar sama suami saya hebat Saya tukaran kasarannya ada Apapun saya itu gak pernah cerita sama mertua saya juga gak pernah cerita sama ibu saya Karena sampai detik ini pun ibu saya itu masih ada benci Ada kecewa sama suami saya Itu ada Karena dulu saya sudah bilang Eh suami saya itu gak bagus ibu Suami saya ini 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 Saya selalu menceritakan kecelekan suami saya pada orang tua saya Tapi saat saya balen lagi sama suami Ibu saya itu gak terima Karena dia bilang Wah aku sampai sekarang masih sakit hati Kamu sekelon meneng dok Wah serabi meneng sama amun dok Karena yang saya ceritakan itu tentang kecelekan suami Saya lupa kecelekan saya sendiri Saya selalu berkata bahwa suami saya gak benar Tapi saya lupa bahwa saya sendiri juga gak benar Ya Kalau nasehat masalah keluarga Kalau bukan mereka sendiri yang berbicara dengan saya Saya gak berani ngomong Karena kita orang di luar area Kalau kita bicara banyak kita salah Kalau kita bercara benar kita salah Dan Kalau kita mendapatkan laki-laki yang tidak baik Ya itu tadi ujung-ujungnya kakakmu akan menyesal Benar gak? Iya Tapi Karena bukan kakakmu yang cerita Saya gak berani Berbicara lebih Kalau masalah keluarga kan masalah pribadi Total pribadi Tidak ada seorang pun yang mau ikut diaca-aca rumah tangganya Ya Apalagi kamu seorang adik Saya tahu kekhawatiramu Karena saya Adik saya dulu juga khawatir dengan kehidupan rumah tangga saya Adik saya tuh takut Kalau ada apa-apa dengan saya Tiba-tiba saya bermasalah dengan suami saya Dengan anak-anak saya Itu adik saya juga khawatir Bahkan adik saya yang di Korea itu Sangat mengkhawatirkan keadaan saya Kakak kamu baik-baik saja kakak Kakak kamu jangan nangis ya kakak Kamu di Hongkong tidak punya siapa-siapa kakak Ya Tapi Kekhawatiranmu tuh Jangan terlalu berlebihan Paham sayang Iya Jadi Masalah rumah tangga keluarga orang lain Saya tidak berani ikut campur Dan saya juga tidak berani menasehati Takutnya kliru Karena kan saya cuma dengerin dari pihamu saja sayang Ada yang lain lagi Oh iya miss PT di daerah Sidoarjo ada? Kalau saya di Sidoarjo gak ada mbak Saya adanya cuma di Malang Di Malang saja ya Iya betul Saya akan kirimkan kalau mau Nomernya yang di Malang Iya itu maksimal berapa tahun miss Maksimal berapa tahun Samaya sudah ikat atau belum? Sudah Oh ikat mana sayang? Pertama Singapura Kedua ke Hongkong Oh sudah pernah ke Hongkong Umurmu berapa sekarang? 38 38 masih boleh ya Maksimal 43 Kalau gak Betul 43 ya terakhir Itu harus ke Malang ya miss Kamu kan Sidoarjo Kamu kan gak perlu selalu ada di PT mas sayang Kamu cuma nyerah-nyerahin data aja Terus kamu Bisa tunggu di rumah Kan kamu gak perlu ke PT Iya Oh iya Ada yang lain lagi? Udah miss Makasih miss Ya Oke minta nomor itunya ya miss Siap 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 Sekarang tak kasihkan ya Iya makasih miss Matur Mbak Nun Oke Untuk pengetahuan kalian Saya tuh tidak ikut campur dalam rumah tangga Karena bukan porsi saya ya Sebentar ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Miss maaf Sebelumnya Duk Duk Envrimu Envrimu jangan terlalu dekat Duk